Meteor, Kupu-Kupu dan Pedang Jelit 5. 12. Ksiaohi kemarahan mengksinhun seketika timbul. Yang melakukan tugas ini aku atau kau bentaknya? Tentu saja kau, bila aku yang melakukan, tentu akan kugunakan caraku sendiri. Aku hanya bertanya, tidak ada maksud apa-apa, ejek siaohi sambil melanjutkan. Gau Laude selalu bilang, kepalamu paling dingin. Tidak kusangka, ternyata kau cepat marah, mengksinhun seketika merasa dipecut. Sebetulnya ia tidak boleh marah. Marah adalah sejenis emosi. Seorang pembunuh profesional tidak boleh memiliki emosi. Apapun bentuknya, emosi bagi profesi seperti mengksinhun adalah racun. Mengksinhun merasa ujung-ujung jarinya mendingin. Ksiaohi menatapnya. Kau kenapa, tidak biasanya begini mengksinhun membuang pandang. Seluruh otot-ototnya seperti hilang. Ia sendiri pun tidak tahu mengapa sekarang jadi begini. Lama baru ia berkata, aku lelah, mendengar perkataan ini, ksiaohi malah senang. Aku boleh tanya apa matuk ksiaohi berputar jahil. Lebih baik tidak jadi kutanya, hampir naik kembali darah mengksinhun. Sedapatnya ia menekan emosi. Bicaralah puas mempermainkan mengksinhun, ksiaohi berkata simpati, dua tahun sejak kau mengganti posisi yeek siang, sudah waktunya kau beristirahat, nadanya penuh perhatian. Kalau kau tidak mau melakukan tugas ini, biar aku yang menggantikan, lirih suara mengksinhun. Kau tahu sanyeubo macam apa kau kira aku tidak bisa membunuhnya. Kemungkinan aku juga tidak bisa membunuhnya. Kalau kau tidak bisa membunuhnya, kau pikir aku juga tidak bisa. Kau wajah ksiaohi menghijau marah. Kungfumu memang lebih tinggi dariku. Untuk membunuh tidak hanya memerlukan kungfu, tapi juga semangat dan kemauan. Kalau kau ingin menggantikanku, pergilah. Mengksinhun merasa begitu lelah. Lelah membuatnya malas bicara, juga membuatnya malas melakukan apapun. Tapi masih ada satu kalimat yang ia ucapkan. Sebelum melakukannya, kau harus tahu, tugas ini sangat berbahaya. Ksiaohi langsung menjawab, aku tidak takut karena aku sudah memperhitungkannya. Bahaya tidak akan membuat ksiaohi mundur. Kesempatan ini sudah lama ia tunggu. Asal bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, maka ksiaohi bisa mengganti posisi mengksinhun. Itulah hambisinya. Namun mengksinhun tidak peduli. Walau kedudukannya terancam di rebut ksiaohi, ia tidak peduli ia hanya ingin istirahat. Lain-lainnya ia tidak mau tahu. Ia hanya ingin tidur, kalau bisa tidak usah bangun lagi. Nyatanya sampai dini hari pun ia tidak bisa memejam mati ayam berkoko. Kabut mengambang di permukaan begitu tebal. Sedemikian tebalnya bahkan telapak tangan sendiri pun sulit terlihat mengksinhun berjalan ke pinggir kota. Entah berjalan kemana ia tidak peduli. Berjalan sampai kapanpun ia tidak mau tahu. Pokoknya, ia membiarkan kakinya melangkah semaunya. Pikirannya hampa, sehampa hatinya. Suara air mengalir. Sungai kecil. Ia menghampiri dan duduk di tepi kali. Ia suka mendengar suara air mengalir. Walau air bisa saja mengering, tapi air tidak pernah berhenti mengalir. Air sepertinya tidak mengenal lelah. Begitu bersemangat, tidak pernah berubah. Mungkin di semesta ini hanya manusia yang bisa merasa lelah, bosan, dan berubah. Mengksinhun menghela nafas kabut mulai menipis. Ketika itulah mengksinhun baru menyadari sesosok bayangan duduk di atas batu di seberang sana. Kini sosok itu bangkit mendatanginya. Seorang gadis berbaju merah. Wajahnya terlihat pucat, mungkin menahan dingin. Matanya sangat benderang, seakan menembus kepekatan kabut. Metu itu memandang mengksinhun penuh simpati. Ia seperti kasihan kepada kebodohan manusia dan juga bersimpati pada manusia yang tidak mengerti arti kehidupan. Karena ia bukan manusia, melainkan Dewi. Dewi yang baru keluar dari sungai. Tenggorokan mengksinhun tercekak. Ia merasa darahnya bergolak, membuat matanya berbinar terang. Mengksinhun mengenali gadis itu dan mengetahui bahwa ia bukan Dewi. Mungkin ia memang lebih cantik daripada Dewi, lebih misterius daripada Dewi. Tapi ia bukan Dewi, ia manusia biasa bernama Xiaotai. Xiaotai masih memandang Mengksinhun, perlahan bertanya, kau ingin bunuh diri. Pertama kali Mengksinhun mendengarnya bicara, suaranya lebih merdu daripada air yang mengalir di musim semi. Mengksinhun ingin bicara tapi tidak sanggup. Xiaotai bicara lagi, kalau kau ingin mati, aku tidak akan melarangmu. Aku hanya ingin bertanya satu kalimat saja, Mengksinhun mengangguk. Tiba-tiba pandangan Xiaotai beralih ke tempat jauh, sangat jauh di sana, ke tempat tertutup kabut. Ia bertanya, apakah kau pernah mengalami kehidupan Mengksinhun tidak menjawab karena ia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Apakah kau pernah menjalani kehidupan tanya Xiaotai sekali lagi. Apa kehidupanmu termasuk normal Mengksinhun membalik badan, ia takut air matanya menepes. Saat membalik tubuh, suara Xiaotai seperti menjauh. Seseorang bila belum pernah menjalani kehidupan tapi sudah memikirkan kematian, bukankah sangat bodoh Mengksinhun ingin memukul gadis itu dan balik bertanya, apakah sendiri juga punya kehidupan. Nyatanya Mengksinhun tidak bertanya, juga tidak perlu bertanya karena gadis itu masih begitu belia, begitu cantik, pasti ia punya kehidupan. Tapi jika gadis itu punya kehidupan, kenapa memilih tempat yang sunyi ini? Apakah ia kesini untuk menikmati kesepian? Setelah lama, Mengksinhun baru membalik tubuh, tapi gadis itu sudah pergi entah kemana. Datang seperti kabut, hilang pun seperti kabut. Tidakkah kesepian terkadang juga bisa dinikmati? Pertemuan begitu singkat. Tapi entah mengapa di dalam hati Mengksinhun serasa ia sudah mengenal gadis itu begitu lama. Sepertinya sebelum ia dilahirkan sudah mengenalnya. Gadis itu seperti juga sudah lama menunggunya. Kehidupan Mengksinhun pun seperti hanya untuknya. Apakah ini pertemuan terakhir? Mengksinhun tidak tahu jawabnya. Tidak ada yang tahu ia datang dari mana dan akan pergi ke mana. Mengksinhun memandang kekejauhan, tiba-tiba hatinya hampa. Kabut semakin menipis, beberapa hari berlalu. Tidak ada kabar dari Ksiaohi. Ksiaohi seperti lenyap di telan bumi. Mengksinhun tidak punya kegiatan apapun. Satu-satunya kegiatan yang ia lakukan hanya berusaha melupakan Ksiaotai. Namun entah mengapa hari ini ia teringat Ksiaohi. Akhirnya Mengksinhun memutuskan untuk kembali ke Kuai Huoyuan. Orang-orang di dalam Kuai Huoyuan selalu berwajah gembira. Gau Lauda selalu tersenyum manis. Saat melihat Mengksinhun pulang, tawanya semakin manis. Tapi sejak kejadian hari itu, Gau Lauda belum pernah benar-benar menatap Mengksinhun. Mengksinhun pun tidak berani menatap Gau Lauda secara langsung. Gau Lauda selalu ingin melupakan kejadian hari itu, tapi ia tidak sanggup. Mengksinhun hanya menunduk kepala. Kau sudah pulang tanya Gau Lauda. Mengksinhun sudah berada di sini, dengan sendirinya sudah pulang. Tapi Mengksinhun justru mengejeleng kepala karena ia tahu yang ditanya Gau Lauda sebetulnya apakah pekerjaannya sudah selesai. Jika ia sudah berani pulang seharusnya tugasnya sudah rampung. Gau Lauda mengerut Gai. Mengapa tugasmu belum selesai Mengksinhun lama terdiam, baru perlahan bertanya, di mana Ksiaohi-Ksiaohi? Kenapa kau tanya dia? Dia tidak punya tugas, mana ku tahu dia ada di mana hati Mengksinhun serasa tenggelam. Aku pernah bertemu dengannya, di mana tanya Gau Lauda heran. Dia datang mencariku, kenapa dia mencarimu Gau Lauda terlihat marah. Mengksinhun tidak menjawab. Apa kau tahu dia di mana Mengksinhun tidak bisa menjawab? Gau Lauda semakin marah. Ia sangat tahu sifat Ksiaohi. Anak itu suka menyombongkan diri dan cari perkara Mengksinhun membalik tubuh, beranjak keluar, karena sudah tidak ada lagi yang ingin dia tanyakan. Sekarang ia bisa menduga kejadiannya, entah bagaimana Ksiaohi mengetahui ke mana ia pergi dan sengaja mencarinya. Maksud Ksiaohi hanya satu, yaitu menjatuhkan rasa percaya diri Mengksinhun supaya bisa menggantikan posisinya. Hal seperti ini sering dilakukan Ksiaohi. Hanya saja kali ini ia salah, dan kesalahannya sangat fatal. Ksiaohi tidak tahu, Laobo adalah orang yang sangat menakutkan. Jangan pergi cegah Gau Lauda, aku ingin tahu, apa Ksiaohi menggantikanmu mencari Laobo lama terdiam, Mengksinhun mengangguk kepala. Apa kau membiarkan dia pergi begitu saja dia sudah pergi? Gau Lauda marah berkata, kau tahu seperti apa Sanyeubo. Kau sendiri paling banter hanya 70% berhasil. Kalau Ksiaohi yang pergi, berarti mengantar nyawa. Kenapa kau tidak mencegahnya Mengksinhun membalik tubuh? Ia juga marah, berkata, kenapa ia bisa tahu aku ada di sana mulut Gau Lauda seketika tersumpal. Tugas Mengksinhun adalah rahasia. Kecuali Mengksinhun dan Gau Lauda, tidak ada yang tahu. Tapi kenapa Ksiaohi bisa tahu? Akhirnya Gau Lauda menarik nafas. Aku tidak menyalahkanmu, hanya mengkhawatirkan Ksiaohi. Siapapun da aku tetap akan mengkhawatirkannya, Mengksinhun menunduk kepala. Di depan orang lain kepala Mengksinhun tidak pernah menunduk, tapi di hadapan Gau Lauda keadaannya tidak sama. Ia tidak akan pernah melupakan budi Gau Lauda. Mau ke mana? Katanya Gau Lauda melihat Mengksinhun mulai beranjak. Ketempat aku seharusnya berada, kau sudah tidak bisa ke sana lagi. Kenapa bila benar Ksiaohi sudah ke tempat San Yeubo, hidup atau mati, San Yeubo akan lebih waspada. Kalau kau pergi, hanya mengantar nyawa, Mengksinhun tertawa. Setiap menjalankan tugas pun aku sudah siap menghantarkan jiwa, Kali ini tidak sama, Kali ini tetap sama. Karena saat menjalankan tugas, Selamanya ku lakukan sebaik mungkin, Kalau kau tetap memaksa, kata Gau Lauda, Sebaiknya menunggu situasi tenang lebih dulu, Bila menunggu situasi tenang, Tubuh Ksiaohi sudah dingin, Sekarang pun mungkin badannya sudah dingin, Jawab Gau Lauda. Paling sedikit, aku harus melihat-lihat tidak bisa. Aku tidak mengijankan kau pergi demi siapapun, Met Mengksinhun berekspresi aneh. Apa demi Ksiaohi pun hal ini tidak bisa Gau Lauda tetap berkeras. Demi dia juga tidak bisa. Aku tidak bisa demi seseorang yang sudah mati mengorbankan orang yang masih hidup, Tapi dia adalah saudara kita, saudara dan tugas tidak bisa dicampur aduk. Kalau kita tidak bisa membedakan tugas dan saudara, Di hari mendatang mungkin yang mati adalah kita metu Gau Lauda menjadi sangat berat. Perlahan ia melanjutkan, Jika kita semua mati, tidak akan ada yang mengubur mayat kita, Mengksinhun sesaat menjublak. Ia merasa Gau Lauda sudah berubah dan terus berubah. Gau Lauda kini jadi sangat dingin dan kejam, berubah menjadi orang yang tidak punya perasaan. Sejak Yaxi yang gagal menjalankan tugas, Mengksinhun sudah merasakan perubahan Gau Lauda. Tapi kenapa Gau Lauda tidak takut Ksiaohi membocorkan rahasia terdengar ketukan pintu? Itulah pintu rahasia Gau Lauda. Bila bukan hal yang sangat penting, tidak ada yang berani mengetuknya. Gau Lauda membuka jendela kecil pada pintu itu. Ada apa terdengar jawaban dari luar? Chuontu mengajak Nona minum arak. Apakah dia yang bernama Tuchang? Tanya Gau Lauda. Suara di luar menjawab, Betul, baiklah aku segera menemuinya. Gau Lauda memandang Mengksinhun. Tuchang adalah pedagang besar. Ia juga anak buahwan penguang. Malah kabarnya ia adalah tangan kanannya. Mengksinhun bertanya, Apa Tuchang itu yang bernama asli Tuda Pengbetul? Jawab Gau Lauda. Kau pasti tahu San Yeubo menyuruh Luksyang Chuan pergi. Tidak ada yang tahu tujuan penugasannya. Bisakah kau mencari tahu? Tanya Mengksinhun. Ia tidak pernah menanyakan hal yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Luksyang Chuan orang kepercayaan Laobo. Kalau bukan hal yang sangat penting, Laobo tidak akan menyuruh Luksyang Chuan pergi, Mengksinhun mengangguk. Ia pun merasa Luksyang Chuan tidak bisa dipandang remeh. Gau Lauda tertawa. Kalau San Yeubo berkelahi dengan Wan Penguang, akan lebih menguntungkan kita. Tuchang keluar sarangnya pasti terkait dengan San Yeubo. Gau Lauda langsung membuka pintu, berjalan keluar. Lebih baik kau tunggu di sini, biar aku mencari kabar sebentar. Berita yang diperoleh Gau Lauda selalu sangat cepat, karena kera kerjanya pun sangat tepat. Tapi Mengksinhun tidak mau sekedar duduk menunggu. Ada juga berita yang ingin dia cari sendiri. 13. Pembunuh sejati Yeek Siang berbaring di bawah pohon rindang di padang rumput yang gersang. Rumput-rumput berwarna kuning kekeringan. Ia melemaskan tangan dan kakinya. Sebelumnya ia tidak pernah melakukan hal ini karena tidak punya cukup waktu buat bersantai. Sekarang keadaannya sudah berbeda, sudah tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan, ia bisa lebih santai menjalani hidup. Ternyata kegagalan pun ada hikmahnya, orang sukses belum tentu bisa menikmati hidup seperti dirinya. Yeek Siang tertawa kecut. Tiba-tiba terdengar suara langkah berjalan di atas rumput, begitu ringan seperti kucing yang mengendap. Yeek Siang tetap berbaring. Tanpa berpalingpuni atau siapa yang datang. Itu langkah Mengksinhun, kecuali Mengksinhun tidak ada yang melangkah seperti itu. Kapan kau pulang tanya Yeek Siang tetap berbaring? Baru saja, jawab Mengksinhun. Tawa Yeek Siang pecah. Kau baru pulang tapi langsung mencariku, benar-benar sahabat yang baik, seketika jengah wajah Mengksinhun. Selama dua tahun ini banyak yang menjauhi Yeek Siang, termasuk dirinya Yeek Siang menepuk-nepuk rumput kering di sampingnya. Duduklah. Minumlah dulu, baru katakan maksudmu mencariku. Mengksinhun duduk di tempat yang ditunjuk Yeek Siang, menenggak arak sambil berjanji dalam hati, kelak bila kembali dengan selamat akan memperlakukan Yeek Siang lebih baik, minum berdua lebih sering lagi. Harus diakui, hari-hari lalu ia sempat menjauhi Yeek Siang. Bukan karena sombong, melainkan karena takut. Mana kala ia melihat Yeek Siang, seolah ia bercermin melihat diri sendiri. Apa yang membawamu ke sini? Tanya Yeek Siang. Kau pernah bilang, di dunia ini ada dua macam orang. Pertama, orang yang membunuh dan, kedua, orang yang dibunuh. Jawab Mengksinhun sambil mengembalikan botol arak ke tangan Yeek Siang setelah sekali lagi menenggaknya. Yeek Siang tertawa. Tidak seorang pun yang bisa membagi jenis orang dengan keru sama. Mungkin caraku membagi pun salah, kau bisa membagi dengan keru seperti itu, karena sesungguhnya kau memang bukan tipu pembunuh, sahut Mengksinhun. Yeek Siang menenggak araknya sambil tersenyum. Kebanyakan pembunuh akhirnya mati dibunuh juga, apa tidak ada pengecualian? Tanya Mengksinhun. Maksudmu, apa ada pembunuh tapi akhirnya tidak terbunuh Yeek Siang balik bertanya. Mengksinhun mengangguk. Sesaat Yeek Siang termangu. Sesungguhnya, sangat jarang orang seperti itu, sangat jarang berarti tetap ada, bukan? Kau kenal orang seperti itu kejar Mengksinhun. Setelah lama termangu, Yeek Siang menjawab, aku adalah salah satunya, nadanya menjadi kecut, sekarang sudah tidak ada yang berniat membunuhku, Mengksinhun tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba Yeek Siang terduduk, memandang Mengksinhun dalam-dalam. Dia seperti apa Mengksinhun tahu, Yeek Siang kini sudah menangkap maksud kedatangan dan arah pertanyaannya. Orangnya sangat biasa, jawab Mengksinhun, tidak tinggi, juga tidak pendek, tidak gemuk, juga tidak kurus, Apakah kau pernah melihat wajahnya tidak? Kenapa? Karena setelah membunuh, ia mengoleskan darah korban ke wajahnya, wajah Yeek Siang berubah kaku. Lama baru ia berkata, Aku tahu orang semacam ini. Di dunia ini hanya ada satu orang semacam ini. Tidak ada kecualinya. Hanya saja, Yeek Siang berubah menjadi sangat serius menatap Mengksinhun, Mengksinhun, kalau kau bertemu dengannya, larilah sejauh mungkin. Semakin jauh semakin baik, kenapa Mengksinhun tidak mengerti? Pembunuh bukan hanya kita berdua jawab Yeek Siang. Oh Mengksinhun semakin tidak paham. Pembunuh adalah pekerjaan yang tidak biasa, jelas Yeek Siang sambil menatap Mengksinhun. Mengksinhun mengangguk, balik menatap Yeek Siang, dan berkata, Kau pernah bilang, menjadi pembunuh tidak bisa memiliki nama. Bila kau punya nama, berarti kau bukan pembunuh profesional, Yeek Siang menghela nafas. Ya, itulah pengorbanan kita atas profesi ini. Nama baik, keluarga, teman, semua tidak bisa kita miliki, sesaat ia terdiam, baru melanjutkan, karena itu, tidak seorang pun mau menjalani pekerjaan seperti kita, terkecuali orang gila kecut senyum mengksinhun. Walau sekarang belum gila, lambat laun pasti gila, Yeek Siang menenggak araknya lagi. Tapi tetap saja ada orang yang memang ditakdirkan jadi pembunuh. Orang seperti itulah sejatinya seorang pembunuh. Pada waktu membunuh, dia benar-benar membunuh tanpa perasaan. Selamanya dia tidak akan merasa jenuh atau lelah untuk membunuh, hati dan tangan pun tidak dapat berhenti untuk terus membunuh. Mengksinhun hanya diam, menatap botol arak di tangan Yeek Siang. Asal kau tahu, Yeek Siang melanjutkan, orang yang kau maksud adalah salah satu pembunuh paling gila yang pernah ku tahu Mengksinhun mengambil botol arak dari tangan Yeek Siang dan langsung menenggaknya. Apa dia pembunuh terbaik tanya Mengksinhun setelah beberapa saat? Benar, di dunia ini tidak ada yang lebih hebat daripadanya, jawab Yeek Siang. Mengksinhun menatap Yeek Siang, ia tahu perkataannya belum selesai. Yeek Siang melanjutkan, kau tidak akan bisa menandinginya. Bisa jadi kau lebih tenang, lebih dingin, dan lebih pintar darinya. Mungkin pula gerakanmu lebih cepat darinya. Tapi kau tidak mungkin bisa menjadi pembunuh nomor satu kalau kau bukan seorang yang gila, Mengksinhun mengembalikan botol arak ke tangan Yeek Siang. Setelah lama, Mengksinhun baru bertanya, apakah kau pernah melihat saat dia membunuh kecuali melihat dengan metu kepala sendiri, tidak ada yang bisa menggambarkan caranya membunuh. Pada waktu membunuh, dia tidak menganggap lawannya manusia, mungkin, saat membunuh, dia tidak menganggap dirinya manusia Mengksinhun menatap jauh ke sana. Seperti tidak mendengar Mengksinhun, Yeek Siang perlahan berkata, ada yang bilang dia sudah pensiun, tiba-tiba Yeek Siang menatap Mengksinhun dalam-dalam, di mana kau menemuinya di taman bunga San Yee Ubo siapa yang dibunuh olehnya Wang San San Yiu, kenapa dia membunuh Wang San San Yiu karena mereka berlaku tidak sopan pada San Yee Ubo, mendengar jawaban ini Yeek Siang menghela nafas. Sudah kuduga San Yee Ubo punya pelindung yang kuat. Tapi tidak kusangka di alah pelindungnya, sekarang ia memegang tangan Mengksinhun kuat-kuat, lupakanlah niatmu untuk membunuh San Yee Ubo, ucapnya begitu sungguh-sungguh aku tidak bisa melupakannya Yeek Siang tampak sangat serius. Tetap berusahalah untuk melupakannya. Kalau tidak, aku khawatir, kau akan mati dalam waktu dekat. Walau kau bisa membunuh San Yee Ubo, dia akan mencarimu kemanapun pergi dan akhirnya berhasil membunuhmu Mengksinhun menghela nafas. Betapapun, akan ku cari kera agar tidak seorang pun tahu siapa yang membunuh San Yee Ubo, orang lain mungkin tidak bisa, geleng Yeek Siang, tapi, percayalah, orang ini pasti bisa melacaknya Mengksinhun perlahan bertanya, apa orang ini mengenalmu? Yeek Siang mengangguk. Dia mengenaliku. Begitu dia melihatku, dia tahu siapa aku, orang lain mungkin tidak mengerti ucapan Yeek Siang. Tapi, Mengksinhun paham maksudnya. Seperti juga Yeek Siang, si jubah kebuah dan Mengksinhun juga manusia. Walau mereka adalah pembunuh, sehari-hari sedapat mungkin mereka tampil tidak berbeda dengan orang lain, pun sedapatnya tidak memancing keributan dengan orang lain. Namun pembunuh adalah pembunuh. Seorang pembunuh sejati sekali melihat pasti bisa mengenali siapa dirimu. Mengksinhun bertanya lagi, bila dia bisa mengenalimu, apakah dia juga mengenaliku ya? Yeek Siang balik menatap Mengksinhun, walau waktu itu dia tidak melihatmu, tapi, Mengksinhun diam, menunggu kelanjutan ucapannya. Koma percayalah, dia sudah mengenalimu. Bila San Yee Ubo mati, dia pasti akan datang mencarimu. Mengksinhun bergidik ngeri, tapi tidak berkata apa-apa. Ia tahu, Yeek Siang masih belum selesai. Barangkali ia tidak langsung membunuhmu, lanjut Yeek Siang, tapi, kalau kau sudah dicurigai olehnya, dia akan selalu menguntikmu, menunggumu, ikut pergi kemanapun kau pergi, Mengksinhun membulatkan tekat. Aku lebih dulu harus membunuhnya Yeek Siang terkejut mendengar kesungguhannya. Kau mau membunuhnya? Apakah kau bisa membunuhnya betapapun? Dia manusia jawab Mengksinhun. Selama manusia, pasti bisa mati. Tapi Yeek Siang menggeleng-geleng kepala. Dia manusia macam apakah sendiri tidak tahu, bagaimana bisa membunuhnya. Tapi ada kau yang bisa memberitahuku dia macam apa, aku Yeek Siang menggoyang-goyang kedua tangan. Tidak. Aku tidak tahu. Mengksinhun masih menatap Yeek Siang begitu dalam. Sesaat ia menghela nafas, kemudian berdiri, bersiap meninggalkan tempat itu. Ia tidak memaksa Yeek Siang untuk mengatakannya. Bila Yeek Siang tidak ingin mengatakan, ia tidak mau memaksa. Tiba-tiba Yeek Siang berseru, tunggu sebentar Mengksinhun menghentikan langkah. Setelah lama Yeek Siang baru berkata, dia membunuh bukan karena dia tidak menyukai manusia, melainkan karena dia sangat menyukai darah-darah. Mengksinhun tidak mengerti. Tanpa junturungan, Yeek Siang melanjutkan, dia juga tidak suka makan ikan, tapi dia suka memelihara ikan. Orang yang suka memelihara ikan tetapi tidak makan ikan tidaklah banyak. Mengksinhun masih ingin bertanya, tapi Yeek Siang sudah menutup mulut sendiri dengan botol arak. Matahari senja menyinari pepohonan dan muka Yeek Siang. Wajahnya sudah berubah, ia seperti tertidur. Mengksinhun menatap Yeek Siang dengan sorot penuh terima kasih. Mengksinhun tahu, tidak seorang pun bisa memaksa Yeek Siang mengatakan hal yang tidak ingin ia katakan tapi, tetap ada pengecualian. Jika Mengksinhun yang meminta, Yeek Siang pasti bicara. Mengksinhun adalah teman Yeek Siang. Juga saudaranya sewaktu Mengksinhun kembali, Gao Laodah sudah menanti. Kelihatannya Gao Laodah sedang gembira. Namun begitu melihat Mengksinhun, ia jadi marah, kenapa tidak menungguku aku tidak kemana-mana, jawab Mengksinhun, hanya menemui Yeek Siang. Sepertinya antara kau dan Yeek Siang begitu banyak yang ingin dibicarakan, jengek Gao Laodah. Setelah terdiam sesaat, ia melanjutkan, aku sudah tahu kemana San Yee Ubo menugaskan Luq Siang Cuan, oh ya ia menugaskan Luq Siang Cuan menemui Wan Penguang, jawab Gao Laodah. Untuk apa tanya Mengksinhun lagi? Teman lama San Yee Ubo bernama Wu Laodah. Anak lelaki Wu Laodah mencintai pelayan Wan Penguang, namun Wan Penguang tidak merestui. Karena itu, San Yee Ubo memerintahkan Luq Siang Cuan meminta restunya, walau Gao Laodah seorang perempuan, ia bisa menjelaskan masalah ini secara cepat dan sederhana. Lantas tanya Mengksinhun. Akhirnya Wan Penguang merestui mereka dan dia pun menyediakan semua tetek bengek untuk pernikahan gadis itu, kembali tanya Mengksinhun. Dengan begitu, masalah selesai belum? Malah baru dimulai Gao Laodah tertawa senang, orang semacam Wan Penguang tentu tidak menyerah begitu saja, Mengksinhun tidak bertanya lagi karena ia tidak mengenal Wan Penguang. Gao Laodah berkata, menurutku, Wan Penguang sengaja melakukan itu agar San Yee Ubo lengah. Di saat itulah dia akan menyerang San Yee Ubo, Gao Laodah berkeplok gembira. Bila Wan Penguang mulai menyerang, pasti akan sangat dasyat karena itu dia memanggil Tudepeng Mengksinhun bertanya sekaligus menyimpulkan, teringat pada anak buah Gao Laodah yang mengetuk pintu tadi. Gao Laodah mengangguk. Selain Tudepeng, ia juga sudah memanggil Jepeng dan Nupeng. Sekarang mereka dalam perjalanan menuju markas pusat Wan Penguang, mereka akan menyerang San Yee Ubo benar. Saat mereka mulai menyerang, itulah kesempatan emasmu, senyum Gao Laodah begitu puas. Kalau begitu, aku harus menguntik Tudepeng ya, kau harus mencermati gerak-gerik mereka dan menunggu kesempatan baik. Namun, kau tidak boleh membiarkan orang lain mengambil kesempatan emas itu. Kau harus membunuh San Yee Ubo dengan tanganmu sendiri, aku mengerti, Meng Sin Hun memang mengerti bahwa harus dirinya yang membunuh San Yee Ubo. Kalau tidak, Gao Laodah tidak akan menerima honor. Selain itu, tidakkah ia juga harus menjagar putasi Gao Laodah? Berapa orang yang ikut dengan Tudepeng tanya Meng Sin Hun? Mereka hanya bertiga, menunjukkan bahwa gerak-gerik mereka sangat rahasia, siapa kedua lainnya yang satu bernama Wang R. Dai. Dai yang berarti bodoh. Walau penampilannya tampak bodoh, tapi dia tidak bodoh. Ini sekedar upaya mengelabui orang, satunya lagi tanya Meng Sin Hun. Yang satu lagi bernama Y.M. Ma Ozi, si kucing malam, sesuai namanya ia adalah pencuri ulung dan ahli membius orang. Tudepeng sudah memanggilnya, pasti ada penugasan khusus buatnya, kapan mereka berangkat Gao Laodah tertawa puas. Walau Tudepeng tergesa, tapi ia tidak akan segera berangkat, Jin Er sekarang masih menemani dia di kamar. Sayangnya, Jin Er hanya bisa menahannya satu hari lagi, Meng Sin Hun terlihat berpikir. Apa yang kau pikirkan tanya Gao Laodah? Orang yang bisa dirayu untuk tinggal satu hari lagi tidak akan pernah bisa menjadi anak buah Wan Penguang yang utama, Gao Laodah tertawa manis. Sepertinya semakin hari kau semakin cerdas, karena aku memang harus menjadi lebih pintar, jawab Meng Sin Hun dingin. 14. Pembalasan Wan Penguang Wu Laodah sudah mulai mabuk. Ia sangat berterima kasih pada Laobo. Inilah hari pernikahan putranya, ia berharap Laobo bisa menghadiri pesta ini. Namun, ia paham, Laobo tidak mungkin datang walau Laodah kecewa, tapi tidak seberapa sedih karena Luks yang cuan hadir di pesta ini. Setelah pesta usai, Luks yang cuan baru pulang. Ia meninggalkan dua jagonya, Wenhu dan Wenbao, guna menjaga Laodah. Para tamu sudah pulang. Pelayan sedang minum-minum, beristirahat dan bercengkrama di dapur. Sepasang pengantin pun sudah masuk kamar. Di ruang tamu hanya tinggal Lu Laodah sendiri. Melihat lilin yang hampir habis, pikirannya melayang senang sekaligus sedih. Anak lelakiku sudah menikah, aku memang semakin tua, pikirnya dalam hati sambil mulai merencanakan tempat tenang dan sepi guna menghabiskan masa tua. Saat itu ia mendengar suara langkah kaki mendekati. Orang itu sepertinya sudah mabuk, lebih mabuk daripada Wulao Dao, datang dari taman menuju ruang tamu. Ia bukan hanya mabuk, juga terlihat bodoh, penampilannya sangat lugu, langsung menghampiri Wulao Dao. Tapi Wulao Dao tidak mengenalinya. Di antara teman-teman Wulao Dao tidak ada yang bodoh dan lugu seperti ini. Apa kau mencari Laosong? Mereka sedang di dapur, Wulao Dao menduga lelaki itu teman juru masaknya. Lelaki itu menggeleng, dengan suara mabuk bergumam, yang ku cari adalah kau, mencariku? Ada urusan apa? Sebelum sempat mengatakan apapun, lelaki itu emberuk, tapi masih sempat melambaikan tangan. Kau ingin menyampaikan sesuatu susah payah orang itu mengangguk. Terpaksa Wulao Dao menghampiri dan membungkukan badan, bicaralah lelaki itu berkata terengah, aku ingin, suaranya serak dan mabuk. Wulao Dao tidak mendengar cukup jelas. Terpaksa ia lebih mendekatkan diri dan bertanya, apa yang inginkah sampaikan? Aku ingin, nafasnya begitu berat. Posisi mereka begitu dekat. Tapi saat orang itu bicara, tidak tercium bau warak dari mulutnya. Wulao Dao tertegun. Hanya sedetik, namun sudah terlambat. Lelaki itu menyelesaikan ucapannya tepat di sisi telinga Wulao Dao, membunuhmu saat perkataan terakhir terucap, seutas tali sudah menjerat leher Wulao Dao. Saat tali ditarik, sebila pisau sudah menggorok leharnya. Nafas Wulao Dao seketika tersekat, ia seperti ikan yang meloncat ke permukaan jatuh ke darat, menggelepar untuk diam selamanya. Lelaki itu berdiri tegak, beberapa saat menatap Wulao Dao. Aku sudah bilang ingin membunuh, ya ku bunuh kau. Aku, Wang Erdai, tidak pernah bohong daya yang berarti bodoh. Tapi ia tidak bodoh. Pasangan pengantin, Ksiaowu dan Daidai, saling berpelukan. Begitu erat, seakan tidak terpisahkan. Kau milikku, lembut Ksiaowu mengecup bibir Daidai sambil memejam mata. Nafas Daidai begitu harum. Sedemikian harumnya, membuatnya jadi mengantuk. Seketika Ksiaowu merasa sesuatu yang tidak beres. Ia meronta bangun, tapi kaki dan tangan tidak mengikuti perintahnya. Pikiran pun terasa melompong. Ksiaowu coba membuka mata. Pandangannya terasa kabur. Antara sadar dan tidak, ia seperti melihat seraut wajah. Wajah itu meringis seperti kucing. Di tengah malam begini kenapa ada kucing? Pengantinmu sekarang milikku, kata si kucing malam, ye emau zi. Ksiaowu ingin bangkit, tapi segalanya berubah menjadi kabut dan akhirnya gelap semata. Ia pingsan Mengksinhun bertekad menguntit Tudapeng. Tapi Tudapeng tidak kemana-mana. Yang bergerak justru dua anak buahnya. Kini Mengksinhun berada di atap rumah di seberang kediaman Wulao Dao. Ia melihat Wong Erdai memasuki rumah Wulao Dao seperti seorang idiot. Tidak lama kemudian ia melihat ye emau zi mengendap seperti kucing di sisi jendela kamar pengantin. Mereka tidak masuk secara bersamaan, tapi keluar bersamaan. Ketika keluar, Wong Erdai masih terlihat seperti orang idiot, tapi dipundaknya memanggul sesosok mayat. Tidak lama ye emau zi juga keluar membopong bungkusan besar, sedemikian besarnya sehingga tampak kerepotan tiba-tiba datang kereta, berhenti tepat di depan mereka. Pintu terbuka, Wong Erdai dan ye emau zi masing-masing melempar bawaannya ke dalam kereta. Mereka pun masuk ke dalam dan segera menghilang di kepekatan malam. Semua terjadi begitu singkat. Rumah Wulao Dao tetap senyap seakan tidak terjadi apa-apa. Tapi Mengksinhun tahu, Wan Penguang sudah memukul San Yeubo dengan telak. Mengksinhun juga tahu, San Yeubo tidak akan tinggal diam dan akan membalas Wan Penguang lebih kejam lagi setelah mendengar penjelasan Luksyang Chuan, wajah Laobo menjadi sangat serius. Luksyang Chian tidak mengerti kenapa Laobo jadi begitu. Ia telah melakukan tugas dengan sangat sempurna dan sukses. Arak pengantin pun masih terasa manis di bibirnya. Biasanya, Laobo langsung memuji. Tapi sekarang Luksyang Chuan justru melihat tangan Laobo menggenggam kancin baju dengan kencang seperti memencet mati seekor binatang. Bila Laobo begini, berarti ia sedang marah. Dan siap menyerang. Siapa yang akan ia serang? Tiba-tiba Laobo berdiri dan berkata pada pengawal yang menjaga di sudut sana. Beri kabar pada kelompok merpati agar semua anggotanya bersiaga mencari San Yean. Di manapun San Jian berada, suruh dia pulang. Jangan sampai terlambat siap jawab salah seorang pengawal. Siapkan juga kelompok elang. Lanjut San Yeubo lagi. Kelompok merpati bertanggung jawab memberi dan mencari kabar. Kelompok elang bertugas menjaga keamanan. Laobo jarang mengerahkan kelompok ini. Jika dua kelompok ini sudah digerakkan, berarti masalah yang dihadapi sangat serius. Apa sudah timbul masalah besar pikir Luksiyang Chuan? Ia kini memikirkan kata-kata yang sering diucapkan Laobo. Buatlah musuh salah tafsir padamu, tapi kau tidak boleh salah menafsir musuh, begitu petuah Laobo padanya. Luksiyang Chuan menggaru kepala. Apakah Luksiyang Chuan telah salah menafsir Wan Penguang? Tidakkah tugasnya berjalan terlalu lancar? Sedemikian lancarnya sehingga menjadi tidak wajar? Dengan reputasi Wan Penguang, benarkah ia takluk begitu saja Luksiyang Chuan merasa punggungnya basah? Laobo bertanya, kau sudah mengerti ia tidak marah pada Luksiyang Chuan karena tahu orang seperti Luksiyang Chuan tidak perlu dimarahi. Luksiyang Chuan pasti tidak akan mengulangi kesalahan sama. Luksiyang Chuan sangat berterima kasih pada Laobo, juga merasa sangat malu. Tiba-tiba ia berdiri. Aku harus bertemu Hulao Dao, mungkin ia dalam bahaya, tidak perlu jawab Laobo. Kenapa karena Hulao Dao pasti sudah mati, Luksiyang Chuan merasa hatinya dingin. Barangkali, Laobo menukas perkataannya. Tidak ada barangkali. Wan Penguang biasa membuat musuh tidak merasa dalam bahaya, tapi kemudian segalanya sudah terlambat Luksiyang Chuan duduk kembali. Hatinya serasa tenggelam ke dasar jurang yang dalam. Ia tidak tahu bagaimana harus memperbaiknya. Entah pula bagaimana menebusnya. Ketika itulah seseorang datang terburu-buru memasuki pintu. Lelaki itu masih sangat muda dan tampan, sayangnya hidungnya bengkok seperti baru dihajar, sudut matanya pun sudah dipukul hingga sobek, tangan kirinya lunglai menggantung seperti selembar kain. Begitu masuk, pemuda itu langsung terkapar tidak bangun lagi. Jelas terlihat, pemuda itu habis menjalani penyiksaan berat. Sudah lama Laobo tidak menyukai kekerasan. Tapi kali ini merupakan pengecualian. Sepertinya, pemuda itu telah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Siapa dia tanya Luksiyang Chuan? Tidak tahu, jawab Laobo. Luksiyang Chuan heran. Sepertinya pemuda ini tahan siksaan, karena terlihat masih bisa bertahan. Barangkali ia takut jika membocorkan rahasia, siksaan yang diterimanya akan lebih dahsyat? Di belakangnya, jangan-jangan ada tokoh lebih menakutkan pikir Luksiyang Chuan. Sepertinya Laobo bisa menduga benak Luksiyang Chuan. Dia tidak mau bicara bukan karena takut. Kalau kita terus menyiksanya, dia pasti pingsan. Apa kesalahannya? Tanya Luksiyang Chuan. Dia mau membunuhku, jawab Laobo. Luksiyang Chuan sangat terkejut. Yang berani membunuh Laobo pasti orang gila. Jika bukan gila, pasti orang yang sangat berani. Cobalah, barangkali kau punya kera menggali informasi darinya, kata Laobo. Luksiyang Chuan berdiri, memilih arak yang paling keras, dan langsung mencekokkannya pada pemuda itu. Bukankah dalam keadaan mabuk orang berkata lebih jujur? Wajah pemuda itu mulai memerah, begitu juga sepasang matanya. Betapapun jagonya pemuda itu minum, apabila dicekok sebanyak itu, pasti mabuk. Luksiyang Chuan mulai menginterogasi. Apa margamu mabuk? Pemuda itu hanya bergumam. Marga kuhi, siapa namanu marga kuhi? Berapa kali ditanya pun jawabannya hanya begitu, tidak ada yang lain. Orang yang mengutus pemuda ini sangat terlatih hingga bisa melatih anak buahnya seperti ini, kata Laobo. Luksiyang Chuan berpikir. Kau menyangka orang itu adalah, Laobo mengangguk. Luksiyang Chuan tidak menyebut nama, begitu juga Laobo, seolah mereka sudah mengerti siapa yang dimaksud. Dengan suara rendah Luksiyang Chuan bertanya, apa sebaiknya diakita antar pulang Laobo menggeleng kepala. Lepaskan saja, antar pulang dan lepaskan saja artinya tidak sama. Antar pulang artinya pulang dalam keadaan mati. Lepaskan berarti pulang dalam keadaan hidup. Setelah lama baru Luksiyang Chuan memahami maksud Laobo. Laobo memang selalu membereskan masalah secara cepat dan tepat di depan taman bunga adalah hutan yang lebat. Mengksinhun memilih pohon yang paling rindang, memanjatnya, kemudian seperti burung hantu sembunyi di balik rimbunya di daunan. Sebetulnya Mengksinhun tidak ingin mengelilingi taman bunga Laobo. Ia tidak mau menanggung resiko bahwa sebelum melaksanakan tugas gerak-geriknya sudah terbaca. Namun sekarang masalah berbeda. Ia tahu Laobo mulai bergerak taman bunga itu sepi, sama sekali tidak terdengar suara, seakan tidak ada kegiatan. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Di saat Mengksinhun mulai putus asa, dari kerimbunan bunga muncul sesosok bayangan. Sosok itu memiliki gerak yang cukup cepat, namun langkah sempoyongan, dan sebelah tanggannya seperti putus. Pakaian yang lengket di tubuhnya entah berwarna ungu, biru, atau merah oleh darah. Bajunya compang-camping. Mengksinhun merasa mengenali pakaian itu. Ketika itulah sosok itu mengangkat wajah, coba mengenali arah. Sinar bulan menyorot wajahnya. Ksiaohi. Hampir Mengksinhun berteriak, ksiaohi ternyata masih hidup dan bisa melarikan diri. Wajahnya lelah dan kesakitan, tapi sinar matanya begitu sombong, kagum pada diri sendiri. Melihat wajah ksiaohi, Mengksinhun tahu ia belum membocorkan rahasia Gao Laoda. Tapi Mengksinhun juga tahu, di dunia ini tidak ada yang bisa lolos dari cengkraman Laobo. Lantas kenapa ksiaohi bisa lari hingga di sini? Mengksinhun berpikir dan segera memahami apa yang diinginkan Laobo. Laobo sengaja melepas ksiaohi melarikan diri, kemudian Dambia mengikutinya untuk menyelidiki siapa dalang di balik ini. Memikirkan hal itu, seketika Mengksinhun berkeringat dingin. Ia tidak akan membiarkan ksiaohi pulang. Tapi, ia tidak bisa mencegah ksiaohi pulang. Seseorang pasti sudah menguntip di belakang ksiaohi, dan tidak mungkin Mengksinhun membocorkan rahasianya sendiri. Ksiaohi terlihat sudah bisa membedakan arah, tanpa pikir langsung berlari ke sana. Larinya begitu cepat, seolah dalam satu hari akan tiba di Kuai Huoling. Mengksinhun sangat marah dan benci, serasa ingin memukul hidung dan kepala sendiri dan bertanya kenapa ksiaohi begitu bodoh. Sebenarnya ksiaohi orang yang pintar, terutama dalam mencelakai orang, tapi kenapa sekarang jadi begitu bodoh? Jika ingin mencegah ksiaohi membocorkan rahasia Gauh Laode ada satu kera, bunuh dia. Tapi Mengksinhun tidak ingin melakukan kera ini, ia pun tidak tega. Untung ia masih bisa memikirkan kera kedua, yakni bukannya membunuh ksiaohi, tapi membunuh orang yang menguntip ksiaohi Mengksinhun terus menunggu. Betul saja, dari kegelapan muncul sesosok bayangan, berlari mengikuti ksiaohi. Tapi Mengksinhun tetap mendekam di atas pohon. Benar saja, tidak lama muncul sesosok lagi, juga mengikuti arah yang tadi ditempuh ksiaohi dan satu temannya terdahulu. Mengksinhun tetap mendekam. Lagi, sesosok bayangan muncul dan langsung mengikuti arah yang ditempuh ksiaohi dan dua temannya terdahulu. Menguntip dengan kera ini, bila satu orang ketahuan, yang lain masih bisa menjalankan tugas. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada tanda-tanda munculnya penguntip berikutnya, Mengksinhun melesat dari tempat sembunyinya. Ketiga orang itu memiliki ilmu meringankan tubuh sangat liai, tugas mereka selamanya menguntip orang. Yang dituju Mengksinhun adalah orang terakhir. Setelah cukup lama, Mengksinhun baru bisa mengejarnya. Heringan, Mengksinhun menepuk pundaknya. Lelaki itu terkejut dan menoleh, tapi Mengksinhun langsung menotoknya secepat tilat. Mengksinhun memperlakukan dua lagi penguntut ksiaohi dengan kera sama. Kera yang sangat sederhana. Seringkali kera sederhana adalah kera yang paling efektif. Sebetulnya kera-kera laubu pun sama seperti Mengksinhun, sederhana dan efektif. Orang yang berpengalaman biasanya menempuh kera-kera sederhana. Ksiaohi terus berlari melalui kota Wongsi yang sepi toko kelontong di Wongsi sudah hampir tutup. Ksiaohi berlari melalui toko itu. Sejenak kemudian mencul dua lelaki dari balik toko dan berbisik, itu dia satunya lagi menyahut, kita harus terus menguntiknya, mereka memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi, pun tanpa ragu mereka mengerahkan seluruh kemampuan, tidak takut kehabisan tenaga karena tahu di kota berikutnya akan ada yang menggantikan. Ternyata laubu menggunakan kera yang lebih rumit. Orang berpengalaman menggunakan kera sederhana. Tapi orang yang lebih berpengalaman menggunakan kera yang lebih rumit. Biar bagaimana, bila menggunakan dua kera salah satu pasti berhasil jika laubu menginginkan satu hal, ia pasti menggunakan lebih dari satu kera. Karena, hingga saat ini laubu selalu sukses dan tidak pernah gagal begitu terbangun, Sanjian merasa sangat lelah. Ia bukan manusia berotot kawat bertulang besi, apalagi perempuan yang tidur di sisinya sangat pandai memuaskan lelaki. Sebenarnya ia masih ingin tinggal di sini dua hari lagi, tapi ia telah mendengar suara aneh di luar jendela. Suara itu seperti seruling yang membuat kobra menari, setelah berbunyi dua kali baru berhenti. Sanjian langsung bisa membedakan, itulah tanda darurat yang dikirim laubu. Jika kau mendengar tanda itu tapi tidak langsung pulang, kau bisa menyesal seumur hidup. Tidak ada yang berani membangkang, termasuk Sanjian. Segera ia bangun dari tempat tidur, mengenakan baju, celana, dan sepatu. Perempuan telanjang yang berada di tempat tidur membalik tubuh, menarik tangan Sanjian langsung ke dadanya. Kau mau pergi ya, jawab Sanjian. Kau tega meninggalkanku katanya lagi sambil menggesek-gesekkan tangan Sanjian guna merasakan sepasang putiknya yang mulai mengeras kaku. Namun jawabannya hanya tamparan. Sanjian tidak suka perempuan yang terlalu mengekangnya matahari baru terbit. Tapi Sanjian sudah melarikan kudanya sejauh 200 km. Ia sungguh cemas karena sudah lama Laobo tidak pernah mengeluarkan tanda darurat ini. Ia pun tidak bisa menebak apa yang sudah terjadi. Setelah lama memacu kuda, ia lapar sekali. Di kiri kanan jalan yang dilalui terlihat bermacam penganan. Ada yang menjual kue, daging, juga arak. Tapi ia tidak berhenti. Laobo adalah ayahnya. Juga temannya. Demi Laobo ia rela mati maka, di dunia ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Matahari semakin tinggi, mencorong menyinari jalanan. Batu-batu jalanan terbakar matahari sudah panas seperti di kuali. Terkadang matahari musim gugur memang lebih menyengat daripada musim panas. Sanjian melepas topi, mengelap keringat. Walau ia masih bisa bertahan, tapi kudanya sudah kelelahan. Ia sadar, sudah saatnya mengganti kuda. Ketika ia mencari tempat mengganti kuda, tiba-tiba seseorang melemparnya dengan sebuah batu berbungkus kertas. Sigap Sanjian menangkapnya. Setelah diperhatikan, di atas kertas tertulis, Apakah ingin tahu siapa membunuh Laobo? Sanjian seketika menghentikan kuda, meloncat turun. Ia memutar pandang, yang terlihat justru beberapa orang di bawah pohon. Dan ia mengenali mereka. Sanjian tidak tahu siapa yang melemparnya, dan pasti bukan mereka. Orang-orang di bawah pohon itu adalah kelompok anjing dari organisasi Laobo. Tugasnya menguntit orang, jumlah anggotanya tidak banyak, tapi ilmu meringankan tubuh kelompok ini paling tinggi. Sanjian melamai tangan, memanggil ketua kelompok dan bertanya, Siapa yang kau ikuti lelaki itu tidak mau sembarangan membocorkan tugas, tapi juga tahu sifat jelek Sanjian. Apalagi Sanjian bukan orang lain, melainkan putra Laobo. Lelaki itu memandang keseberang sana Ksiaohi sedang duduk makan kue berbungkus daging sapi. Ia sedikit kesulitan menggigit kue karena tangannya hanya berfungsi sebelah. Walau Ksiaohi ingin secepatnya pulang, tapi sulit baginya terus berlari mengandalkan ginkan di tengah siang bolong begini. Apalagi ia juga sudah mulai haus, lapar, dan kelelahan. Untung masih ada sisa uang di kantungnya. Sebetulnya ia ingin menyewa kereta kuda, sehingga begitu terbangun, sudah sampai di kuai huoling. Tapi ia takut dikuntit orang dan memilih lebih memanfaatkan ginkannya buat melarikan diri. Walau Laobo sudah tahu dia kabur dan memerintahkan anak buah buat mengejarnya, ia yakin gerakan mereka tidak secepat dirinya. Sungguh, ia merasa pelarian ini sangat seru. Mereka kira aku sudah mabuk. Sedikit pun tidak curiga meninggalkanku sendiri di kamar yang tidak terkunci, pikir Ksiaohi dalam hati, sekarang mereka baru tahu betapa pintar dan mampunya aku entah kenapa, orang yang licik seperti Ksiaohi ternyata tidak dewasa. Licik dan dewasa sepertinya dua hal bertentangan. Ksiaohi benar-benar senang dan hampir tertawa sendiri. Belum sempat tertawa, ia melihat seseorang menghampiri. Belum pernah ia melihat orang sebesar ini saat lelaki itu berjalan, seakan bebatuan jalan hancur diinjaknya. Ditambah lagi sepasang metu seperti dua bola yang terbakar itu langsung menatapnya. Marga kusan bernama Jian, katanya. Wajah Ksiaohi seketika berubah. Daging yang tengah digigit jatuh ke tanah tanpa sempat dikunyah. San Jian tertawa sinis. Siapa yang berlaku tidak sopan padalah oboh harus mati. Tiba-tiba Ksiaohi meloncat, tangannya yang tinggal sebelah mencekik leher San Jian. Kungfunya dan mengksinhun satu aliran. Sangat kejam, cepat, dan tepat. Sayang ia masih kalah cepat, atau tepatnya, kurang kuat. Betapapun cepat lengan Ksiaohi, San Jian tidak mengelak, sebaliknya malah maju menghadang dan mengadu tangan. Seketika Ksiaohi mendengar suara lengan patah. Ia tidak berteriak, karena sebelah tangan San Jian yang lain sudah memukul wajahnya. Ia tersungkur. Dan sebuah pukulan telak menghajar punggungnya. Terdengar tulang retak. Semua gigi Ksiaohi rontok. Tulang wajah serta punggungnya remuk semua yang menyaksikan sangat terkejut. Kecuali satu orang, si pelempar batu. Orang itu adalah Gao Laoda. Semua kejadian sudah dalam perhitungannya. Dan ia sangat percaya diri. Melihat Ksiaohi, sedikit banyak ia merasa kasihan. Tapi ia tahu, lelaki seperti Ksiaohi tidak pantas dicintai, lebih-lebih tidak pantas dikasihani. Gao Laoda berniat secepatnya melupakan Ksiaohi. Semakin cepat semakin baik. Dulu ia tidak begitu kejam. Tapi belakangan ia tahu, jika seseorang ingin hidup lebih baik, ia harus memiliki hati yang keras. Semakin keras semakin baik. Kekayaan dan kemauan laksana cuka dan air. Bila air ditambah cuka pasti berubah asam. Bila telah memiliki dan mengejar kekayaan, hati dan kemauan seseorang pasti berubah kejam. Sanjian membanting Ksiaohi ke tanah seperti membanting karung. Karung dalam posisi berdiri, namun karena tulang lengan dan punggung Ksiaohi sudah remuk, ia rubuh seperti karung kosong ke tanah. Laobo hanya memandang Sanjian, wajahnya tanpa ekspresi luksi yang cuan seketika mengkhawatirkan Sanjian. Bila wajah Laobo seperti itu, berarti ia sedang gusar. Namun Sanjian seperti tidak menyadari keadaan, wajahnya tampak senang dan bangga. Aku sudah menangkap dan membawa pulang orang ini, di mana kau menemukannya tanya Laobo. Di jalan, jawab Sanjian. Di jalan begitu banyak orang, kenapa tidak kau tangkap semua dan bawa pulang melengak Sanjian mendengarnya. Sesaat kemudian baru berkata, aku tahu orang ini ingin membunuhmu, dia juga melarikan diri dari sini, bagaimana kau bisa tahu ada yang memberi tahu, siapa Sanjian memperlihatan batu berbungkus kertas. Laobo hanya melirik sejenak, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Hanya ingin ku tanya padamu, siapa yang pernah melarikan diri dari sini tidak seorang pun, kalau bisa lari dari sini, artinya dia macam apa pasti sangat lihai, bila dia sangat lihai, apa tidak terpikir olahmu kau bisa merubuhkannya hanya sekali pukul Sanjian menjublak. Ia menilai Xiaohi memang bukan orang yang sangat lihai. Seketika ia sadar bahwa dirinya sudah diperalat orang lain, Sanjian berharap Laobo marah padanya atau setidaknya memukulnya seperti waktu kecil dulu, sehingga perasaannya jadi lebih baik. Nyatanya Laobo tidak peduli. Dan ini merupakan bentuk hukuman dari Laobo. Bagi Sanjian, hukuman seperti ini lebih menyakitkan saat berdua dengan luksi yang cuan, Laobo menjelaskan alasannya. Walau Sanjian sudah melakukan kebodohan, tapi bukan berarti tidak ada gunanya, luksi yang cuan hanya menutup mulut. Dalam keadaan ini, memang lebih baik menutup mulut. Ia tidak ingin mencampuri urusan ayah dan anak, selain itu juga sudah memahami maksud Laobo-Laobo sengaja ingin membuat Sanjian marah. Saat Sanjian marah, kekuatan yang terpancar darinya sangat menakutkan. Bahkan Laobo pun takut dibuatnya. Kekuatan, kemarahan, dan semangat Sanjian sangat bermanfaat untuk menghadapi musuh sekarang ini pagi. Sepagi ini sudah ada empat peti mati hadiah untuk Laobo dari Wanpeng Wang. Empat peti mati berisi empat mayat dan satu manusia hidup. Empat mayat itu adalah Wenhu, Wenbao, Hulao Dao, dan Dai Dai. Satu-satunya yang hidup hanya Xiaowu. Tubuh Xiaowu dijadikan satu peti dengan Dai Dai yang telanjang bulat. Jelas pengantin wanita habis diperkosa beramai-ramai. Terima kasih telah menonton!